Kiwari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ker memejeh nangalakonan kagiatan salsaminal atau asabilulungan sayangi terminal. Dina Amprona etakagiatan temang rupa gerakan bebersih serta mulangkendei fungsi terminal. Anukarere anana robah fungsi jadi tempat parkir ilegal. Kiwari Terminal Banjaran Kabupaten Bandung jadi terminal munggaran dilakonan-anak kagiatan salsaminal atau asabilulungan sayangi terminal. Bangnak itu Terminal Banjaran digegekan kuopat rayek angkot turta mengrupa jalur utama masyarakat anu sejamiyang ke ibu kota Kabupaten Soreang anu remen ngarandapan macet. Ketakagiatan nartipkan turta bebersih tedi iluan kusakumna stakeholder anu patali jeng jeng lengan terminal, anggoni nguniangkin terminal di Kabupaten Bandung anu sehat bersih turta kasinglar tina bau jeng runtah anu ilahar na ngegejet warga anu ngegegekan etat tempat. Kekitunan alika masyarakat bogakar pemake transportasi umum di terminal bisa ngerasa lewi tumaninah. Lianti gitu etakagiatan te dilakonan pikin mulangkendei fungsi terminal anu karere anana robah jadi tempat parkir ilegal. Anu ngebalukarkin angkutan umum lengiten tempatna pikin ngedago panumpang tepikah marakepuhu jalan, antukna nguniangkin macet. Lianti terminal banjaran jaga etakagiatan salsa minal teh bakal dilakonan di sakumna terminal di sakuliah Kabupaten Bandung. Simpul amputasi ya, bagian dari pelayanan tempatan publik yang merupakan simpul pertemuan antara penumpang dengan layanan amputasi. Sebenarnya kita ketahui, kita punya ada sekirah terminal di Kabupaten Bandung dan ini kita awali gerakan ini di terminal banjaran. Karena terminal banjaran juga menjadi salah satu akan pemacetan di jalan banjaran karena terminal banjaran sekarang, terminal yang kurang besi dan juga sudah sudah sedikit lah. Kukitunas, sakumna pasualan nukaran dapan di Kabupaten Bandung dipiharap bisa diungkulan secara hahambalan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!